Woy guys, apa kabar kalian semua? Dan di video kali ini, gue tuh bakal ngebahas sebuah parfum clone lagi yang dia tuh meng-clone sebuah parfum yang kecium tuh unik banget di hidung gue Of course, dia tuh nge-clone dengan niche perfume dan scent-nya ini, atau aromanya, atau wanginya gitu guys itu tuh jarang di-clone oleh kompetitor-kompetitor parfum clone yang lain atau parfum team tank yang lain gitu Apa itu guys? Yes Ini adalah Fragrance World Blessing So guys, kita mulai reviewnya, namun intro dulu dong, oke? Check this out Oke guys, balik lagi sama gue Indofrax, channel yang paling keren seputar parfum di Indonesia Yes, of course, not about Dan tentu aja kita tuh bakal ngebahas untuk Fragrance World Blessing ini kira-kira gimana untuk penampakan box dan juga botolnya Gue bakal highlight dari deket guys, yuk Pertama-tama gue bakal highlight dulu untuk seluruh dari boxnya ini Mulai dari depan, samping, kiri, kanan, dan juga belakang Dimana lo bakal dapetin pemandangan yang cukup indah dari seorang pria yang lagi santai di depan kebun gitu guys Lagi duduk, santai Dan yang paling gue suka dari boxnya ini yaitu ketika digaruk untuk boxnya Ada bunyi kayak gitu Untuk bagian depan ada tulisan Blessing, gede banget di atas Dan di bagian bawah ada keterangan order parfum dan juga isinya 80 mili Di bagian belakang seperti biasa ada sticker keterangan authenticity dari Fragrance World dan juga ada keterangan ingredientsnya Di bagian bawah ada keterangan tulisan kayak-kayak gini guys Namun yang paling penting tuh ada keterangan dari tanggal produksinya dan juga perkiraan expire date-nya Dan di bagian atas ini sih cuma ada logo dari Fragrance World doang Dan yuk gue bakal langsung buka aja untuk boxnya ini Nah dan untuk botolnya Botolnya tuh cakep banget, lumayan berat juga Dimana untuk tutupnya ini tuh terbuat dari kepala kuda Dan sedikit mengingatkan gue untuk tutupnya ini dengan beberapa keluaran dari Paris Corner sebelumnya Dimana mereka juga udah terlebih dahulu mengadaptasi untuk tutup yang kepala kuda kayak ini Dan menurut gue sih mirip banget ya untuk siluai kepala kudanya gitu Namun yang gue suka banget, banget 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 dari botol ini Yaitu bentuk bawah botolnya yaitu dia tuh heavy glass tebal banget Dan juga warna atau coloring dari jusnya sendiri Bukan mengarah ke biru langit atau biru lautan gitu Namun ini tuh birunya kayak biru kimia gitu Dan untuk coloring warna kayak gini sih ya masih jarang untuk ada di parfum-parfum yang lain gitu Dan untuk sticker keterangan yang ada di depan botolnya ini cuma ada keterangan yaitu blazing Yes, judulnya dan juga keterangan eau de parfum Dan sekarang gue bakal langsung semprot aja di beloter gue untuk gue tuh kasih tau ke kalian wanginya kayak gimana Dan dia tuh wanginya tuh seperti apa Oke Iya, emang ada sih sedikit perubahan warna gitu guys Walaupun tidak terlalu kentara gitu guys Dan untuk wanginya sendiri guys Hmm, it smells very very unique Gue bakal bilang kayak gitu sih Ya, unik banget di hidung gue Dan untuk ciri khas wangi yang emang udah kecium unik banget kayak gini Ini tuh rata-rata bisa dinikmati oleh orang-orang yang Ya, gue bakal bilang sih udah punya banyak parfum sebelumnya gitu Bagi kalian yang baru sebatas nyobain Eros, nyobain Sauvage, nyobain apa tuh yang pelisi-pelisi yang lain Ini tuh kayaknya lo harus sampel terlebih dahulu Namun kalau kalian tuh pengen langsung memberanikan diri untuk berikan kejutan untuk hidung kalian Atau mungkin kalian tuh pengen ya sekedar belajar untuk menerima wangi-wangi yang unik kayak gini guys Kalian tuh bisa belajar dulu dari blazing ini Karena kenapa? Karena harganya tuh murah banget men Rp. 225.000 serentak di semua toko online yang ada di Indo Ini tuh strong goods di opening yang ada kesan buzinessnya gitu Dan itu tuh sangat menyinggalkan gue dengan sebuah parfum yang gue tuh suka banget Untuk itulah alasan kenapa gue tuh bikin review parfum ini Namun sebelumnya guys Gue tuh intermeso kalau ini tuh parfum yang dicap atau dibilang Yaitu klon dari The Blessing Mr. Sam dari Penhulligans Yes dan gue tuh mengakui hal tersebut dari bentuk botol boxnya Dia tuh mirip banget dengan Blessing Mr. Sam Oke Dan juga dari bentuk botolnya walaupun capnya beda Blessing Mr. Sam tuh sapi ya kepalanya atau apa Bison ya kalau gak salah Namun ini tuh kepalanya kuda gitu guys Oke itu tuh yang perbedaannya Namun yang paling mirip yang paling mirip yang paling mirip yaitu Shape botolnya dan juga coloring jusnya yang ada di dalam Namun karena gue belum pernah sniffing untuk The Blessing Mr. Sam itu sendiri Ataupun gue belum pernah sample The Blessing Mr. Sam Namun guys ini tuh wanginya sangat familiar di hidung gue Apalagi dengan openingnya yang woodsy, kak sederwood Ada rumnya, ada peachnya, ada sentuhan sedikit fruitinessnya Dan tentu aja yang paling gue suka yaitu nuansa medisinalnya Gitu guys yang ada di keseluruhan Dari background wangi, dari opening maupun ke mid maupun ke base nosenya ini guys Sangat-sangat mengingatkan gue dengan sebuah parfum yang Favorit gue deh Ya parfum apa itu? Yes Panhaligans Halveti Sidar Walaupun sih gue tuh langsung bakal confirm Untuk di pertengahan sampai ke base nosenya Dia tuh berbeda jalur gitu guys Dimana untuk halveti sidar Dia tuh masih tetap mempertahankan dengan medisinalnya Nuansa buzzinessnya tuh masih tetap kuat gitu guys Pokoknya tuh lebih-lebih potent lah Yes Secara harga tuh sangat berbeda juga gitu guys Gue tuh sangat rasional dengan hal tersebut Namun dari inisial openingnya Men, kedua parfumnya tuh mirip banget Itulah kenapa sampai gue tuh pengen bikin review parfum ini gitu guys Bukan karena gue tuh cari di Youtube Mana yang belum pernah direview oleh orang-orang Dan gue tuh pengen tampil sendiri Nope, bukan karena itu Alasan gue karena inisial opening dari kedua parfum ini Sama persis Mungkin tuh ada di kisaran 85% Untuk openingnya mirip banget Gue tuh berikan predikat parfumnya sebagai masterpiece Dan mungkin bakal menyentuh 10 per 10 untuk nilai gue Secara dari segi scent Maupun dari segi performance-nya gitu guys Maupun dari versatility-nya Karena menurut gue Untuk wanginya Walaupun dia tuh termasuk dalam kategori berat Namun masih easy untuk dipakai di siang hari Dalam tanda kutip Bukan berpanas-panasan di bawah matahari Dan itu pun yang berlaku untuk blazing Dari fragrance world ini guys Dimana di openingnya lo bakal dapetin dengan yang namanya tuh Woodsy Lo bakal dapetin dengan rum Ada sedikit nuansa spicinessnya Yang emang mungkin sedikit berbeda Dengan yang ada di Halvetisidara ini Dimana untuk rempahnya itu datang dari dua di hidung gue Yaitu cinnamon dan juga cardamom Kuat banget Ada unsur creaminessnya sweet Creaminessnya di Beedle Dotsnya gitu guys Dari parfum ini Dan yang gue suka banget juga dari parfum ini Yaitu dia tuh punya sentuhan dari sigarnya gitu guys Atau tobacco gitu Yang bikin dia tuh sedikit berbeda Dari yang namanya tuh Halvetisidara ini Karena untuk parfum ini Dia tuh bakal berikan porsi yang cukup besar Untuk woodnya Di middle notesnya Itu yang ada di hidung gue Sehingga nuansa medicinalnya guys Cukup kerasa kuat gitu Sampai ke akhir dari parfum ini gitu guys So far sih gue bakal bilang ini tuh Tetaplah enak Dia tuh walaupun gak mirip 100% Seperti Halvetisidara Oke guys Namun setidaknya dia tuh ada di lingkupan Atau lingkupan atau DNA yang sama Di jalur yang sama Sehingga Ya selera gue sih Masuk banget Untuk blessing ini Namun bagi kalian yang nonton Kalian yang masih terbiasa dengan eros Dan Yang pleasing-pleasing Seperti yang gue bilang di awal tadi Lo wajib sample parfum ini Untuk umur pun menurut gue Untuk style yang kayak gini guys Untuk kalian yang udah ada di 25 tahun up Cocok banget untuk menggunakan parfum ini Bagi kalian yang umurnya tuh masih di bawah itu Apalagi di bawah 20 tahun Ini tuh kurang cocok untuk kalian Gunakan gitu guys Karena mungkin kalian bakal bilang Ini tuh wanginya om-om Atau wanginya terlalu berat Namun percaya guys Ini tuh fragrance world Dia tuh komposisinya tuh Gak bakal seberat Dengan yang ditawarkan oleh Di originalnya Karena ini tuh parfum clone Harganya juga murah banget Sehingga Gue gak bakal bilang Itu bakal kecium berat sih Karena sepengalaman gue Ketika gue pake parfum ini Dia tuh performansinya oke Namun gak sepoten Yang originalnya Itu tuh gue ambil Kalo gue tuh side by side kan Dengan halve sisi dari ini Dimana untuk halve sisi dari ini guys Untuk performansinya Wuh 10 per 10 dah Sedangkan untuk blessing ini Dia tuh cuman bertahan Di kisaran mungkin 4 5 Ya mentokan 6 jam lah Kalo gue tuh semprot Mungkin di 10-15 kali Yes ingat guys Ini tuh wangi parfum yang Cukup kompleks Namun gue tuh berani Untuk pake di atas 10 kali Karena gue tau Komposisi dari parfum clone tuh Gak mungkin bakal seberat Untuk parfum di originalnya gitu Untuk projection dan juga Sehatnya sendiri tuh Bagus banget di 40 menitan Setengah jam sampai 40 menitan awal Ketika lo semprotin gitu Selebihnya dia tuh Butuh bantuan kalian gerak Atau angin Atau apapun itu guys Untuk daya ketinggalannya pun Ada di 15 menitan awal Dia tuh cakep sih Untuk blessing ini Dan untuk versatility nya Gue tuh bakal bilang Itu cukup versatile sebenernya Walaupun gak versatile-versatile amat Karena gue yakin Ini tuh pasti bakal ada yang beli Dan dipake di outdooran Yang menurut gue tuh Itu kurang cocok Karena menurut gue Ini tuh cocoknya Dipake saat ada di ruangan ber AC Atau mungkin di malam hari ya Itu tuh mungkin lebih pas Dengan style dari parfum ini Dan juga formal Menurut gue Lebih cocok Daripada casual Mungkin kalian tuh bakal nikah Atau kalian tuh bakal Pergi ke kondangan Menghadiri repat penting di kantor Atau mungkin kalian tuh Boss yang pengen Ada statement Untuk karyawan kalian Namun kalian tuh Yang adalah boss Yang baru bakal merintis Bukan yang udah boss Yang kaya raya banget Gitu guys Kalian tuh bisa beli Untuk blazing ini Karena harganya tuh murah Namun uangnya tuh Mengintimidasi Bawahan kalian Dan dengan harga Rp225.000 Walaupun isinya tuh Cuma Rp80.000 Yes Dari segi kacamata gue Yang gue tuh selalu menilai Dari segi sennya Guys Oke Gue tuh bakal bilang Itu harganya worth banget Di Rp225.000 Yes Worth banget Apalagi tampilan botolnya Yang cakep banget Kayak gini Ketika kalian tuh Taruh di wardrobe kalian Itu tuh pasti Bakal keliatan unik Dan mungkin Keluarga kalian yang liat Atau temen-temen kalian yang liat Mereka tuh bakal Terpukau Dengan Bentuk botolnya ini Gitu guys Yes Dan kesimpulan akhir gue Untuk blazing dari Fragrance World ini guys Kalau kalian tuh punya duit Untuk beli The Blazing Mr. Sam Gue tuh saranin kalian Untuk beli Hal tersebut Karena yes You can't go wrong With Panhaligans Oke guys Begitupun dengan favorit gue Yang satu ini guys Hal pesticidar Ini tuh no play Play banget Oke Namun karena terbentur harganya Yang lumayan cukup mahal Di 3 jutaan Yes guys Itu bisa dijadikan Solusi Bagi kalian yang duitnya Cuman di bawah 300 ribu Setidaknya Kalian tuh bisa dapetin Sandnya Gimana Aromanya gitu guys Tanpa kalian tuh Harus menuntut Untuk bisa tahan seharian Seperti Hal pesticidar ini Pikir dong Oke 225 Udah bisa merasakan Sensasi dari opening Yang mirip 85% Dari hal pesticidar ini Itu tuh udah Lebih dari cukup Kalian harus bersyukur Dan untuk overall Dari gue memandang Sebuah parfum clone Oke guys Bukan gue tuh memandang Untuk secara keseluruhan Nope Gue tuh memandang Parfum clone Gue tuh bakal kasih nilai Untuk blessing ini Di skor 8.5 Per 10 Dan itulah dia guys Untuk review singkat gue Untuk blessing Dari fragrance world Silahkan kalian tulis Di kolom komen Jika kalian tuh Udah pernah coba Untuk parfum ini Gimana menurut kalian Apakah kalian setuju Dengan penjelasan gue Dan apakah kalian tuh Punya pendapat yang lain Ya bisa kalian tulis Di kolom komen di bawah Dan terima kasih Bagi kalian yang udah Nonton video gue kali ini Semoga kalian terhibur Dan terbantu guys And keep smelling good Ciao